Intro Halo Kang Mas Bayu Tulur semuanya Balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo Sekarang aku nemu lagi nih hostel yang katanya Kalau misalkan Kang Mas Bayu Tulur semuanya pernah kecanggu Nah ini ada hostel murah di Jogja Vibenya tuh kayak berasa dicanggu Harganya cuma Rp80.000an Ini aku dapet di Traveloka Aku taruh link deskripsi ya Kalau misalkan Kang Mas Bayu Tulur semuanya pengen banget booking hostel ini Yang beneran sih aku ngerasa ini vibesnya beda banget sama vibes hostel di Jogja Namanya adalah Yes 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 Hostel Jogjakarta Kita menuju ke lokasinya dulu ya Ini persis ada di jantung pusat bule Jogjakarta Jadi untuk Kang Mas Bayu Tulur semuanya Yang kepengen banget ya Mengasah kemampuan bahasa Inggris Dengan minggel bareng sama para bule-bule yang lagi trip di Jogja Ini bisa ke kawasan Prewe Rotaman Ini tepat ada di Tugu Prewe Rotaman Ini Kang Mas Bayu Tulur semuanya tinggal ngikuti jalan masuk aja Dari Pelang Prewe Rotaman Ini masuk kurang lebih Nggak ada 100 meter sih Nanti patokannya adalah salah satu cafe terkenal Till Drop Nah ini situ adalah Till Drop Ada Gang tulisannya Via Via Kemudian ada Imar Ini kita langsung masuk aja Nggak jauh posisinya Bahkan ini bule-bule pun rata-rata Kalau mereka malam cari makannya tuh ya Ke Till Drop ini Jadi selain bisa minggel di hostel Kita juga bisa ngikut mereka Begitu untuk having fun Nah ini dari patokan gang tadi Jalan masuk itu lurus mentok aja Sampai nanti belok ke kiri Langsung ada tulisan pelang Namanya adalah yes 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 Ada tulisan dilarang sambat Dan kalau bawa motor Ini adalah posisi terakhir Mesin motor hidup Karena ketika masuk ke kawasan hostel Diwajibkan Wajibain ya Kendaraan harus posisi mati Ini sayang banget disini Nggak ditulis namaku Biasanya kalau temu-temu tuh Suka ditulis namanya gitu Begitu kita buka gerbang Kita langsung ketemu dengan Parkiran Kemudian ada mini garden Dan juga ada Kolam nih Kolamnya juga unik Tidak hanya ikan doang Tapi juga ada kura-kura Jadi beneran ini vibesnya Begitu masuk tuh Emang udah langsung kayak vibes Jogja Coret Begitu ya Langsung vibesnya tuh Vibes dicanggu Karena kebetulan ketika aku kesini pun Cuman aku lagi ya Satu-satunya Wisatawan lokal Yang lain tuh semuanya Ada bule Semua Dan ada Kolam renang juga Ini juga dilengkapi Dengan kolam renang Kedalamannya 1,8 meter ya Karena ini profit untuk bule Jadi untuk yang lokal Kalau nggak pro berenang Cuman yang di pinggir-pinggir aja Ini juga unik Kolam renangnya Buatan sendiri Kemudian di Aci Cuman pake ubin doang Dan juga Apa ya Kolam renang industrialis banget ya Kita kalau misalkan mau masuk Harus melewati selasar ini Kamas beli terus semuanya Dan ini udah ditekankan Ketika check-in Bahwa ya sias-sias Hostel ini adalah Hostel termurah di Yogyakarta Tapi Tidak Bisa merasakan fancy Karena semua perabot-perabot Yang ada di area hostel ini Adalah perabot-perabot Daur ulang Atau recycle Begitu ya Dan kita diharuskan melepas Alas kaki Ini udah disediakan alas kaki Kalau misalkan mau Pinjem gitu Tapi untuk ke dalam Memang tidak diharuskan Pake Alas kaki Begitu ya Karena Ini bersih sih Karena petugas Ngepel berkala Begitu ya Dan disini juga ada dapur Kalau kita mau bikin teh Kopi Mie instan Tapi harus Apa namanya Dicuci sendiri setelah kita pake Alat makannya Dan juga alat masaknya Ini juga proper Kalau misalkan bikin mie instan Juga oke Sambil kita ngobrol disini Area komunal Areanya tuh Keren sih Luas banget Jadi kayak Kalau misalkan Bule 50 pun Masih aman Begitu ya Ketika kita Apa namanya Ada gitu Di Yes 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 Hostel Yogyakarta Sekali lagi nih Aku dapet Di harga Cuma 88 ribuan Kamas bayu telur semuanya Ini recommended banget Kalau misalkan mau beli Udah aku Taruh ya Link Pembeliannya Di deskripsi Silahkan kamas bayu telur semuanya Bisa beli Di traveloka Mana tau bisa dapat harga Lebih murah dari aku Oke Ini juga disini ada hammock Kalau kita pengen banget Tiduran Begitu ya Di atas kolam renang Meskipun kadang Diusilin lagi sama bule Kadang mereka bisa Kayak ngejorokin kita masuk Untuk anak Nanti ngajakin berenang Begitu Ini juga disini Kalau mau berenang Gak boleh sembarangan Begitu ya Gak boleh pakai kaos Memang harus pakai Baju renang Begitu Tapi kebanyakan bikini Jadi hati-hati Ini juga disini Udah ada minibar juga Kalau kita pengen Pasang makan Disini juga menyediakan Alkohol Kemudian Beer Kita bisa nanya Ke petugasnya aja Harganya juga sama Sama harga di luar Aku juga kaget banget Semurah itu Udah hoselnya murah Perabotnya Keren Untuk menu makanannya Juga aman Disini juga ada Jasa Kalau kita kepengen banget Ke bromo Ke ijen Ini juga bisa di provide Sama petugasnya Ada ayunan juga Pokoknya Komunal area disini Itu keren Luas Kemudian emang Vibenya itu Vibe balik Karena full music Sampai dengan jam 10 malam 10 malam Jadi beneran Kita bisa Apa ya Beneran having fun Pengen banget Escape Dari segera permasalahan Bisa kesini Kita naik Di atas reception persis Ini ada Komunal area juga Yang biasa dipakai Untuk Yoga Ini banyak banget Apa namanya Bule-bule itu Pada yoga disini Kemudian olahraga Juga disini Kemudian disini Juga ada Library Buku-bukunya Juga keren Literatur Sampai tes CPNS Juga ada Tes tovel Keren Disini juga Kalau misalkan Kamas Biyutul Semuanya punya Baju berlebih Gitu ya Males Nambahin bagasi Ini bisa Ditaruh disini Nanti bisa diambil Lama yang lain Yang membutuhkan Begitu ya Kayak sedekah baju Gitu ya Gak kepake Ini tinggal bisa Digantung disini aja Sedekah sepatu Juga bisa Alas kaki Nanti tinggal Taruh aja disini Sedekah buku Juga info petugasnya Juga silakan Ini bisa Tinggal ditaruh disini aja Bisa dipake Untuk yang lain Kalau misalkan Mereka males Baca-baca Tuh Disini pun Kerja dari hostel Juga keren Viewnya Cakep gitu ya Disini juga kita Kalau mau rebahan Juga ada Tapi lumayan Agak ngeri sih Sebenernya Dan seluas itu Kita langsung Unboxing aja Untuk kamarnya Sekali lagi Ini aku dapet Di harga Cuma Rp80.000an Di awal Reception udah bilang Jangan Berharap fancy Begitu ya Tapi ini udah Lebih dari cukup Rp80.000an Aku dapet kamar Single Namanya adalah Love each other Sebenernya ada yang lebih murah Harganya itu Rp45.000an Tapi itu Di atas Tidak ada tirainya Cuma Cuma kayak bantal 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 begini Isinya 6 atau 7 Aku Hilang shotnya Jadi aku pilih Yang agak sedikit Lebih mahal Dikit Tapi private Begitu ya Ini ada Kelambunya Sekali lagi Dilengkapi juga Sama kasur Single Kemudian ada selimut Selimutnya ini juga lumayan Lebar Dan juga gede Disini ada tempat Kalau kita mau Naruh-naruh Handphone Begitu ya Ada kaca juga Kemudian disini Dilengkapi dengan Kipas angin Ini juga lumayan sih Meskipun aku Gak pake malemnya Karena kebetulan Ketika aku Sampai ke Jogja Itu lagi hujan terus Bahkan malem hari pun Hujan Sampai sumbuh Jadi Kipas anginnya Gak kepake Karena gak gerah Sama sekali Dan dapet Oh iya Ketika cekin Diwajibkan untuk Deposit Rp50.000an Untuk kunci In case Kalau kita kemaleman Itu bisa buka Gerbang pake kunci ini Kamas bayi tulur Semuanya Kayak gini View dari kamar aku Kalau itu adalah Kamar yang Tipe double Untuk kapasitas Dua orang itu Di depan Ini juga Komunal area juga Kalau mau main Birpong Biasanya disitu Boleh-boleh Ini dilengkapi Dengan kelambu Ini aku shot Sorry banget Gak keliatan ya Kelambunya Tapi ini Posisi udah pake Kelambu Meskipun Aku tidak merasakan Digigit nyamuk sih Gak pake kelambu sih Sebenernya juga Gak apa-apa gitu Tapi ini aku Untuk kebutuhan Shot aja Aku pake Kelambu Aku turunin Seperti ini Beneran Enak sih Menurutku Harga Rp80.000 Rp88.000 Itu Masih worth it Kalau misalkan Kamas bayi tulur Semuanya Booking Yes Hostel Yogyakarta Sekali Sekali lagi Ini aku belinya Di travel Link pembelian Aku taruh Di deskripsi Kalau misalkan Mau booking Kayak gini Beneran Kayak Industrialis Tapi Emang keliatan Kumu Tapi ini Bersih Aku tidak Menemukan debu Sama sekali Karena Kayaknya Dipel terus Sama petugas Begitu ya Dan Selimutnya juga Diganti Wangi Laundrian Begitu Dan Ini juga Banyak Oh iya Untuk yang mungkin Gak suka Bau dupa ya Depan kamarku Persis itu Ada dupa Soalnya kamas bayi tulur Semuanya Jadi Aku agak pusing Dengan Bau dupa itu Dan bonusnya Kalau kamu pesen Kamar love each other Ketika kamu buka pintu Tuh Langsung Area kolam renang Dan juga Komunal area Ini juga Plusnya adalah Deket Kita kalau mau renang Tinggal nyemplung Tapi minusnya adalah Kalau ada party Di depan Pada main Beer pong Padahal kita Pengen banget Tidur cepet Itu kayaknya Agak susah sih Kita langsung Cek aja Ini komunal area Yang kedua Langsung Jadi satu Dengan area Kolam renangnya Kok kolam renang Kamar mandinya Gitu Ini Kita langsung Cek di kamar mandi Ini kalau Gak salah Untuk showernya Itu ada Lima Kemudian Untuk Toiletnya Itu ada Empat Jadi lumayan Gak ngantri Jujur Cuman Untuk Kalau kita Mau sikat gigi Itu mungkin Karena posisi Sikat giginya Itu kecil Posisi Washtable Ini adalah Ada locker Cuman disini Tidak disediakan Gemboknya Jadi kalau misalkan Kamas Bayu Untuk kamar mandinya Untuk kamar mandinya Tadi dijelasin Ketika kita check in Gak ada air panas Tapi ini Proper sih Karena airnya Tetap cenderung Anget Karena posisi Jogja Lagi dingin Akhirnya Juga gak begitu Dingin Kayak Sedingin es Ketika dimagelang Jadi beneran Aku rekomendasikan Sekali lagi Untuk Mas Bayu Semuanya Yang kepengen Lagi ke Jogja Bosan Gitu ya Pengen Ke area Prawiro Taman Bisa booking Aja Yes Hostel Yogyakarta Sekali lagi Ini aku dapat Di harga Cuma 88 ribuan Ini aku booking Link via traveloka Link pembelian Ada di description Box Kalau misalkan Kepengen banget Beli Begitu Dan Se Recommended Itu Sekali lagi Ini ketemu Dengan banyak Bule-bule Jadi kalau Misalkan Pengen banget Mengasah Kemampuan Bahasa Inggris Gitu ya Atau mungkin Kepengen banget Apa sih Mendengarkan Cerita-cerita Mereka Begitu Tentang Indonesia Tentang Experience Traveling Mereka Ini tampaknya Wajib banget Didateng Ya Yes Hostel Yogyakarta Kalau Gitu Segini dulu ya Cerita Perjalananku Nge-review Yes Hostel Yogyakarta Minggu depan Kita masih Akan Nge-review Hostel Hostel Murah Di Jogja Di bawah 100 ribu Pokoknya Setiap hari Kamis Jam 12 Siang Jangan lupa Kamas Bayu Semuanya Mangkalnya Di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo Ini adalah Hostel Yes Yogyakarta Yang beneran Aku Rekomendasikan Ada yang Pernah Kesini Juga Kamas Bayu Tulur Semuanya Pernah Kena Harga Berapa Dan Dapat Experience Apa Boleh Tulis Di kolom Komentar Aku Pamit Segeri dulu Channel Wahyu Iqbal Purnomo Untuk Episode Kali Ini Ingat Hari Kamis Jam 12 Siang Wajib Stay Tune Di Channel Wahyu Iqbal Purnomo Sampai Ketemu Kamis Depan Jam 12 Siang Kamas Bayu Tulur Semuanya